Setelah menjalani karantina 5 hari di Jeddah, tim Advance Umroh Indonesia menuju Madinah. Inilah gambaran perjalanan jamaah Umroh Indonesia pada era pandemi Corona tahun 2022. Subscribe Spirit Haji Mabdo agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Saya sakumullah, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabdo Update info Umroh terkini. Tim Advance Umroh Indonesia telah berangkat dari Jakarta pada 23 Desember 2021 malam dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 24 Desember 2021 pukul 01.05 waktu Arab Saudi. Selanjutnya, 25 anggota tim Advance Umroh dari koalisi beberapa asosiasi travel menuju Hotel Vivid Jeddah untuk menjalani karantina selama 5 hari. Ternyata berdasar aturan gajah otoritas penerbangan Arab Saudi mulai 1 Desember 2021 Saudi membolehkan warga negara dari 6 negara yang semula harus menjalani karantina 14 hari di negara transit untuk menjalani karantina 5 hari. 6 negara tersebut adalah Indonesia, Mesir, Pakistan, India, Brazil, dan Vietnam. Tindakan hukum akan dikenakan terhadap pelanggaran surat edaran gajah ini. Menurut Syam Resviadi, Ketua Umum Sabuhi yang ikut dalam tim Advance Umroh paket karantina selama 5 hari di Jeddah merupakan paket dari Saudi Airline. Belum ada pesawat langsung dari Saudiia menuju Mandina. Sementara Makkah jauh dan menghindari memaparkan ke orang lain selama perjalanan. Orang Saudi Airline adanya di Jeddah Airport, kata Syam. Selama di karantina di hotel setara bintang 5 Vivid Jeddah, semua anggota tim Advance Umroh mematuhi aturan karantina 5 hari. Jadi, bukan lagi karantina 3 hari yang ternyata berlaku di luar 6 negara. Bisa saja aturan berubah lagi seiring dinamika perkembangan COVID-19, khususnya varian Omicron. Tinggal di hotel bintang 5 untuk karantina bisa jenuh, meskipun fasilitas kamar cukup nyaman. Aktivitas tidak jauh dari istirahat, nonton TV, khususnya siaran dari Masjidil Haram, serta diskusi dan memantau perkembangan lewat medsos. Makanan hotel yang diantar ke kamar tidak selalu menarik selera karena rasa rempah Arab yang dominan. Anggota tim memesan makanan dari luar seperti ayam goreng albaik. Pesanan makanan akan ditaruh di lobby dan nanti akan diantar ke kamar. Ada baiknya juga membawa bekal rendang atau makanan awet lain dari tanah air untuk alternatif makanan di hotel saat karantina. Jangan, Pak Sam, gimana acara pagi hari ini yang rencananya sebentar lagi kita akan check out dari hotel karantina? Ya, Alhamdulillah kita siap-siap jam 9. Teng waktu judah akan menuju ke Madinah. Hanya mungkin untuk persiapan ini teman-teman harus lebih matang pagi, masalah makan pagi dan makan siap. Kurang siap dalam hal mengantisipasi randang dari acara ini. semangat ini adalah hal yang menarik tidak tapi kita selaku BPU, transfer, orang traveler, harus siap selalu pampu di kondisi yang menjadi siap. Untuk itu nanti kita akan bermula di Madinah. Atau mungkin selama perjalanan Pak Alfa akan terus memantau dan memilih informasi-informasi ke para pengguna di Indonesia. Oke, terima kasih, Pak Sam. Tim Advance Umroh berangkat dari Jeddah ke Madinah menggunakan bus menempuh perjalanan sepanjang 409 km. Jeddah Madinah akan ditempuh dalam waktu sekitar 4 jam 15 menit melewati jalan tol yang mulus. Perjalanan sekitar 5 jaman jika berhenti istirahat di tengah jalan. Siapan menuju Madinah jam 9 pagi check out dari hotel. Ini hotel Pipit. Dia ada beberapa gedung dan tower sehingga klipnya juga berbeda. Dan kami satu tim depan walisi timku, di jalan setiba di Madinah. Sepertinya kita harus makan siang di jalan dan berhenti di mungkin di Sabku atau di mana saja yang memang bisa untuk makan siang. Semua teman-teman udah siap. Ini yang ganteng di depan ini sepertinya dari Mosasantai mana? Oh dari Bish Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ada dua supir yang membawa kita ke Madinah. Luar biasa. Beberapa teman-teman saudara-saudara kita dari Indonesia menyupiri habis dan sudah ada di Arab Saudi. Peserta tim Edfas Umroh tentu harus menjaga kesehatan badan, kekompakan antara anggota tim dan melatih kesebaran untuk mengikuti perjalanan Umroh Perdana ini yang akan menjadi model dan panduan penyelenggaraan Umroh Indonesia berikutnya pada 2022. Tim Edfas Umroh Indonesia akan berada di Madinah 3 hari pada 28 hingga 31 Desember 2021. Tim akan melakukan siarah di Masjid Nabawi dan kegiatan lain. Selanjutnya pada akhir tahun 31 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022 tim akan tinggal di Makkah dan selanjutnya menuju Jeddah untuk kembali ke tanah air. Semoga berjalanan lancar dan Allah mudahkan. selamat menikmati. 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 Terima kasih.